Halo sahabat pokok jumpa lagi dengan saya Ruki Julianto dalam channel YouTube pokok art Banyak yang sahabat pokok yang meminta saya untuk membuat tutorial bagaimana cara membuat makkota pada sebuah bonsai Saya kurang setuju dengan kata-kata tutorial Tutorial itu adalah memberikan contoh pembuatan Memberikan contoh pembuatan Padahal di dalam bonsai bukan contoh pembuatan sebenarnya yang kita sharingkan Tetapi adalah prinsip-prinsip logika berpikir Kalau contoh pembuatan, kalau tutorial itu bagaimana cara memasang kawat Nah itu tutorial saya Tapi setelah itu bagaimana mengarahkan kawatnya Saya tidak bisa memberikan tutorial Saya bisa memberikan arahan Bagaimana setelah patang ini dikawat mau diarahkan kemana Nah ini tidak bisa disebut tutorial Demikian juga dengan cara membuat makkota Saya akan men-sharingkan pengalaman saya membuat makkota Tetapi tolong tidak ditiru secara harafial Tidak ditiru secara copy paste Prinsipnya bagaimana cara membuat makkota Oke Nah ini ada sebuah pohon Pohonnya cukup bagus, cukup unik Dia patangnya meliuk-liuk Kemudian saya harus menentukan Di mana makkotanya Kemudian Kemana arah tumbuh makkotanya Boleh dilihat di sini Gerak patang Kemudian ada pertemuan Antara sebelum kumpulan makkota Nah ini yang kita sebut leher Kalau kita pakai leher yang ini Berarti makkotanya menuju Atau menghadap ke atas Kalau kita pakai leher yang ini Piring ke kanan Eh sorry ke kiri Berarti makkotanya Saya adapkan ke kiri Berarti kumpulan yang saya pakai adalah ini Yang ini saya buang Jadi ini kumpulan yang saya pakai Kalau misalkan saya pakai Lehernya yang ini Lehernya kan ke sana Nah kalau saya pakai leher yang ini Berarti kumpulan makkota yang saya pakai Menghadap ke sana Jadi ini ada tiga kemungkinan Kita memilih leher Untuk tujuannya Menentukan arah hadap makkota Apakah makkota itu Makkota adalah kumpulan tajuk Yang berada pada penghabisan gerak batang Paling atas Kumpulan tajuk Paling besar dari tajuk-tajuk lainnya Tajuk itu apa Tajuk adalah kumpulan perantingan Kumpulan perdaunan Terbentuk dari perantingan Jadi ranting ini nanti kita bentuk Kemudian nanti akan menjadi kumpulan daun Kumpulan daun itulah yang kita sebut tajuk Nah makkota adalah tajuk yang paling besar Letaknya paling atas Dan tumbuhnya Paling Dominan Mempunyai arah tumbuh Sehingga tajuk yang lain nanti desainnya Bisa mengikuti arah tumbuh makkota Untuk menunjukkan Dominasi tumbuh dari sebuah bonsai Nah dari kasus ini Saya memilih Untuk membuat makkota menghadap ke atas Yaitu Berarti saya Menentukan Ini Bagian ini adalah sebagai leher Jadi nanti apapun Yang saya bentuk Kumpulan makkota Berada di atas leher ini Tidak harus selalu di atas Bisa turun ke bawah Dan lain-lain Cuman Makkotanya dendurung akan simetris Nah Nah Setelah makkota kita tentukan Letaknya Kemudian arahnya Tumbuh Kita harus menentukan Bentuk makkota Bentuk makkota ada bermacam-macam Ada yang runcing Segitiga Ada yang kubah Setengah bola Ada yang kubah Ceper sekali Nah Ya Kita boleh mengklasifikasikannya Secara bentuk makkota Cuman memang ada itu Nah bagaimana menentukan Pohon ini Makkotanya Bentuknya gulet Setengah gulet Atau Seperti Apa Para bola Ataupun runcing Karena kita membuat bonsai Kalau saya membuat bonsai Bonsai tropis Bonsai meniru alam tropis Kita jarang sekali Menjumpai pohon-pohon tua di alam Dengan bentuk makkota yang runcing Carang sekali Biasanya makkota yang terbentuk adalah kubah Baik itu kubah yang setengah bola Atau kubah yang gepeng Tentunya Semua desain bonsai saya Akan mempunyai makkota yang bentuknya kubah Saya tidak pernah membuat bonsai dengan makkota lancip Karena itu bukan kebiasaan tumbuh pohon di alam tropis Makkota lancip adalah kebiasaan tumbuh pohon tua di alam empat musim Jadi saya tidak mencoba mereka-reka apa yang terjadi di alam sana Saya hanya mempunyai referensi pohon-pohon tua yang hidup di alam tropis Maka bentuk makkota kita sudah tahu disini akan dibentuk ubah Seperti setengah bola Semakin arahnya ke atas Setengah bolanya semakin tinggi Kalau arah tumbuh makkota menuju ke kanan ataupun ke kiri Biasanya para bolanya semakin Lengkungnya semakin lebar Ini beberapa contoh kubah yang tinggi Dan kubah yang melebar Saya kasih beberapa contoh nanti Nah disini saya jelas lehernya adalah tegak lurus ke atas Maka saya akan menentukan dia bermahkota yang agak setengah bola Nah dengan kondisi ranting yang seperti ini Apa adanya ini Ini sudah saya pilih Cuman apa namanya Ada yang muda Ada yang tua Tidak masalah Yang penting kita sudah punya Inilah bakal-bakal kerangka Yang akan Menyusun Membuat susunan makkota Secara anatomi Maupun secara bentuk Jadi inilah Tulang dari atau kerangka dari Susunan kelompok makkota Nah bagaimana saya membuatnya Ini saya selesaikan dulu proses pengawatan Nanti kita lanjut pada Pembentukan Nah ini kondisi rantingan yang tadi Sudah saya kawat Jadi Di sini bisa kita lihat bahwa Kumpulan makkota adalah Setelah leher ke atas Saya tidak pernah Menghitung atau memperdulikan berapa jumlah ranting yang akan dibentuk untuk Sebuah kumpulan makkota Sebuah struktur makkota Ataupun Memperdulikan Ranting tua Atau ranting muda Demikian juga Ranting kecil Atau ranting besar Jadi semaksimal mungkin Kondisi yang sehat Yang ada di Kelompok ini adalah Perantingan yang sudah saya pilih Dan akan saya bentuk Menjadi Struktur Atau Kerangka Sebuah makkota Jadi kalau misalkan ada Ranting yang besar Kalau besarannya sudah cukup Maka akan saya potong Nah begitu saya potong Dia pembentarannya akan berhenti Tetap sesuai dengan yang sudah saya kehendaki Kalau ada ranting yang kecil Belum saya potong Tetap saya tumbuhkan dulu Makanya semua ujung ini tetap kita pertahankan agar Ada Kekuatan tarikan untuk memperbesar dulu Jadi nanti setelah besar Sama dengan ini Baru kita potong Sesuai dengan Kesaran dan Panjang yang kita inginkan Jadi Sekali lagi Ini adalah prinsip Membuat makkota Bukan Tutorial membuat makkota Yang nanti akan Diciplak seperti ini Tidak mungkin sama Karena setiap kondisi pohon Berbeda-beda Yang saya Sharingkan sekarang adalah Prinsipnya membuat Oke Ini sekarang akan saya bentuk Menjadi Susunan makkota yang saya inginkan Dalam rangkaan yang saya inginkan Langkaian makkota yang mempunyai arah tumbuh ke atas Kebanyakan Saya akan mengarahkan Ranting-ranting ini Menghadap ke atas Terima kasih telah menonton! 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 di sebuah bentuk yang nantinya akan berbentuk setengah bola eh ini bisa dilihat ada garis merah setengah lingkaran kurang lebih nah kurang lebih inilah layout makota yang akan saya kehendaki jadi garis merah ini adalah nantinya adalah patas layout makota dari pohon ini tulang-tulang ini akan saya besarkan untuk kemudian setelah besarannya cukup dipotong dan ditumbuhkan lagi anak rantingnya jadi yang akan mengisi memenuhi jarak antara tulang yang satu dengan tulang yang lain adalah anak ranting sekarang masih terlihat banyak yang kosong tetapi nanti dua bulan lagi akan berbeda kondisinya karena anak ranting-anak ranting akan tumbuh di bagian belakang ini juga di tepuk ke belakang untuk mengisi bagian belakang untuk menjadi pokok tulang di pokok rangka di bagian belakang ini juga ya oke bisa diperhatikan lagi jadi memang tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa makota berbentuknya harus seperti ini atau pembuatannya harus terdiri dari cabang tunggal tidak ada makota bisa terbentuk dari kebetulan ini cabang tunggal bisa terbentuk dari dua cabang atau tiga cabang menjadi satu kekuatan untuk membentuk sebuah kerumunan makota ini contoh makota dengan struktur berasal dari beberapa cabang bisa dilihat disini ini adalah kerangka dasarnya terdiri dari beberapa cabang nah inilah ciri khas makota di bonsai tropis nah itulah prinsip-prinsip dasar pembuat makota oke tentunya ini adalah sharing atau pengarahan dasar silahkan apabila ada pertanyaan di pertanyaan ditanyakan di kolom komen di bawah sekian dulu video dari saya sekali lagi semua sharing video saya saya dedikasikan untuk kemajuan bonsai Indonesia silahkan ikuti terus sharing-sharing info-info dan teknik-teknik berbonsai dari saya sampai jumpa salam pokok selamat menikmati